Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini channel ini BJJ The Hotel Selfies Oke, kali ini saya dapat servisan kiriman handphone Samsung A12 Oke, handphone ini dikirim lumayan agak jauh Dari subscriber Cikarang Oke, handphone ini adalah Samsung A12 Yang kasusnya terkunci oleh akun Google setelah dilakukan reset Oke, disini terlihat terdapat percobaan tanpa otorisasi meriset perangkatnya Artinya, handphone ini terkunci oleh akun Google Oke, langkah pertama kita cek dulu Apakah handphone ini bisa masuk ke mode pengembangnya Dengan menekan bintang pagar kosong bintang pagar Baik, handphone ini bisa masuk mode pengembang Artinya kita bisa menggunakan sebuah tool Oh, sebentar Saya kembali dulu ke mode pengembangnya Oke, sip Baik, saatnya sekarang menuju ke layar PC Oke, disini di layar PC saya sudah siapkan sebuah tool gratisan Sam FW FRP tool versi 3.2 Teman-teman bisa download Untuk linknya saya siapkan di deskripsi dari video ini Oke, kita buka dulu Sam FRP-nya Untuk membuka tool ini Teman-teman bisa menggunakan password winrary Yaitu PJ Cidahu Tutorial Oke, teman-teman bisa cek di tulisan ini untuk passwordnya Oke, setelah tool Sam FRP tool 3.2 ini terbuka Kita kembali lagi fokus ke handphonenya Oke, perhatikan Handphone masih masuk dalam mode pengembang Siapkan untuk kabel datanya Oops Eh, sebentar Sampai saya salah ambil kabel data Oke, siapkan kabel data untuk Samsung A12 ini Menggunakan tipe kabel data type C Oke Jadi, untuk agar prosesnya berjalan lancar Siapkan kabel data yang benar-benar bagus Baik, disini setelah sebentar Setelah handphone ada di posisi mode pengembang Kita tinggal colokkan saja Kabel data Baik, kita tunggu sampai PC membaca Handphone Samsung A12 ini Teman-teman, seharusnya sebelumnya Install juga untuk driver Samsungnya Untuk drivernya Saya juga siapkan linknya di deskripsi video ini juga Oke, kita tunggu sebentar Masih proses membaca Samsung A12nya Baik, disini sudah terbaca Galaxy A12 Oke Untuk menggunakan tool ini Kita tinggal menggunakan sekali klik saja Ini dia untuk remove FRP Kita klik saja Baik, perhatikan disini Proses bypass FRP-nya sedang berjalan Oke, untuk model SM125F Sudah terbaca Oke, disini enable test mode Terdapat keterangan Go to emergency dealer Enter Bintang pagar Kosong Bintang pagar Oke, karena handphone ini sudah saya masukkan ke mode pengembangnya Kita tunggu sebentar Masih loading di toolnya Biarkan saja handphone tetap terhubung ke layar PC-nya Atau ke PC-nya maksud saya Sambil perhatikan di layar handphone-nya Biasanya akan terdapat pop-up notifikasi Kita harus mengaktifkan mode pengembang Atau enabling USB debugging-nya Oke, disini sudah terlihat Kita checklist saja oke Dan biarkan prosesnya masih berlangsung Tetap jaga hubungan kabel data ke PC-nya Oke, disini masih terlihat reading file Biarkan saja Oke, disini kita oke Masih removing Oke, berhasil Perhatikan di layar handphone Akan berubah dengan sendirinya Seperti masuk ke pengaturan Atau ke pilihan layar menu utamanya Biarkan saja sampai prosesnya terdapat keterangan removing oke Oke, disini terlihat keterangan removing oke Sekarang kita fokus lagi ke handphone-nya Biarkan saja Handphone biasanya akan melakukan restart dengan sendirinya Oke, disini saya letakkan dulu untuk handphone-nya Kita tunggu sampai handphone mau masuk ke menu utamanya Biasanya disini kita tidak lagi diminta untuk melakukan setting Untuk masuk ke menu awalnya Jadi handphone secara otomatis akan masuk ke halaman utama dari Home handphone Samsung A12 ini Kita tunggu sebentar untuk proses loading masuk ke menu utamanya Oke, disini terlihat handphone sudah bisa masuk ke menu brandanya Oke, kita scroll saja biarkan terdapat pop-up atau keterangan seperti ini Kita tunggu sebentar Oke, baik Alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke beranda atau halaman utama dari handphone Samsung A12 ini Artinya kita sudah bisa berhasil melakukan bypass FRP Samsung A12 ini Oke, disini saya akan cek untuk versi Android dari handphone Samsung A12 ini Baik, masuk ke menu pengaturan Saya akan cek untuk versi Android-nya Oke, benar Handphone Samsung A12 Cek informasi perangkat lunak versi Android Android 11 Dengan security update-nya 1 November 2021 Baik, demikian untuk kali ini Semoga video tips dan trik ini bisa bermanfaat Dan ingat selalu pesan saya Jangan lupa untuk bersedekah Dan saya ucapkan terima kasih Untuk subscriber yang ada di sekarang Oke, sekarang saya kembalikan info-nya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih